Masya Allah begitu indahnya dan asiknya tempat Gwimping yang satu ini memiliki private pool air hangat dan harganya sangat terjangkau banget guys tempat ini rekomen banget buat kalian mau liburan bareng keluarga kecil karena fasilitasnya seasik dan selengkap ini guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya masih dengan saya Hafiz Amriza di channel yang akan memberikan informasi seputar wisata hotel dan villa keren yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bareng keluarga nah hari ini kami akan rekomendasikan sebuah villa berkonsep Gwimping dengan private pool yang berlokasi di daerah Ciater Jawa Barat sebelum kami mulai reviewnya jangan lupa dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share ke media sosial kalian oke villa yang akan kami singgahi kali ini bernama The Jeep Theater yang berlokasi di Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat villa ini masih jadi tempat favorit untuk liburan bareng keluarga karena emang vibesnya enak dan udaranya tuh dingin banget guys ini kedua kalinya kami kesini karena anak-anak minta liburan lagi kesini yang mana punya private pool air hangat sebenernya gak hangat-hangat banget tapi cukup lah untuk menghangatkan badan ketika berendam di udara yang dingin banget guys oke dari Jakarta kita lewat tol Cikampek dan ada dua pilihan ya kalian bisa lewat tol Cipali dan nanti keluar di pintu tol Subang atau juga bisa lewat tol Cipularang nanti keluar di pintu tol Pastor Bandung nah biar gak macet kami lewat Cikopo Palimanan dan nanti keluar di tol Subang aja setelah itu kalian tinggal lurus aja ke arah wisata kolam pemandian air panas Sari Ather lokasinya ini emang persis di samping Sari Ather ya guys buat kalian yang sering kesini pasti tahu jalannya karena kolam pemandian Sari Ather ini merupakan wisata legenda dari zaman dulu hingga sekarang pun masih ramai pengunjung oke sekarang kita belok kiri untuk masuk ke kawasan kolam pemandian air panas Sari Ather dari sini kita lurus aja dan kalau sudah terlihat gerbang pintu masuk pemandian air panas Sari Athernya kita langsung ambil kanan ya guys biar gak kena tiket masuk Sari Athernya nah kalau di Maps nanti kita diarahin motong jalan ke arah kanan agar tidak kena tiket parkir Sari Athernya dan ternyata sekarang itu kalian bisa lurus aja masuk lewat area parkir Sari Athernya langsung dan jika dikasih tiket parkir nanti tinggal diklaim aja ke admin villanya tapi karena sudah terlanjur ikuti Google Maps kita bablas aja lewat jalan yang cukup mengocok perut kami ini jalan disini memang sedikit rusak berbatuan jadi kalian pelan-pelan aja yang penting sampai dengan aman terus kalian tenang aja meskipun sempit tapi jalannya ini cukup sepi karena cuma untuk satu arah nah kalau sudah ketemu area parkir Sari Ather yang super luas ini kita belok kanan dimana untuk pintu masuk di Jeep Sari Athernya ini ada di sudut sebelah kanan ini ya guys memang agak sedikit rancu dan gak ada pelang petunjuk jalan tapi kalau bingung kalian bisa tanya warganya aja nah jika sudah sampai di lokasi nanti ada staff yang akan mengarahkan kita ke front office-nya untuk melakukan reservasi dahulu area lobby-nya ini cukup luas dan nyaman kemudian untuk reservasinya juga cukup mudah cuma tinggalkan ke TP kalian aja tanpa deposit dan setelah itu kita akan diantar oleh staffnya menuju tipe villa yang kami pesan karena villanya ini emang banyak banget dan area-nya pun juga luas banget jadi harus diantar oleh staffnya agar tidak nyasar dan salah kamar untuk servisnya menurut kami sudah jauh lebih bagus dibandingkan 2 tahun lalu kami ke sini setelah sampai kita akan diarahkan petugas untuk parkir di depan villanya dan juga dijelaskan tentang fasilitas kamar serta cara-cara menghidupkan air kolam dan lain-lainnya staff disini cukup cekatan dan helpful banget jadi kalau udah apa-apa kalian tinggal whatsapp aja ke front office-nya villa dengan konsep glamping ini jauh dari kata mewah ya guys karena bangunannya ini full terbuat dari kayu dan bambu agar menciptakan kesan natural justru kami suka banget dengan penginapan seperti ini dimana memberikan suasana beda dan jarang kita temui setelah reservasi kita akan mendapatkan 1 buah smart key dan 2 buah kupon breakfast untuk besoknya oke langsung aja kita room tour untuk masuk ke dalam pintunya sekarang sudah menggunakan smart door lock sehingga terkesan lebih mewah layaknya hotel aja nih guys guys kalian tau gak kalau kami nginep di villa di jeep shiater ini gratis loh mau tau gimana caranya? kami pake tabungan cashback dari shopback nih liat total saldo cashback kami cashbacknya itu bisa kami cariin langsung ke rekening bank nah buat kalian yang belum tau shopback jadi selama ini kalau jalan-jalan atau nginep dimanapun kami selalu pake shopback pesen tiket pesawat, tiket kereta, booking hotel kami lewat shopback jadi shopback itu aplikasi yang pasti kasih kalian cashback untuk setiap transaksi yang kalian lakukan di shopback aplikasi ini tuh kayak aplikasi pintu gerbang sebelum belanja online gitu guys ada 700 lebih mercani yang bisa ditemukan mulai dari marketplace, travel, dan masih banyak lainnya serius enak banget jalan-jalan sambil nabung cashback lewat shopback penasaran bagaimana cara pakainya? gampang banget nanti kami jelasin ya tapi sekarang kita lanjut dulu reviewnya nah untuk ruang kamarnya sederhana seperti ini gak terlalu luas tapi nuansa pedesanya dapat banget dikarenakan dinding dan plafonnya ini terbuat dari kayu semuanya pokoknya kalau nginep disini feelnya tuh jauh dari kata mewah dan modern tapi beneran deh nginep disini tuh bikin tenang dan disini tuh bisa merasakan hal yang berbeda dari biasanya fasilitas yang kita dapatkan di villa ini ada satu tempat tidur ukuran queen bed lengkap dengan bantal dan selimut kemudian di sudut depan terdapat televisi dengan ukuran minimalis dan siarannya pun juga gak banyak dan masih siaran lokal tapi gak masalah yang terpenting internet masih kencang di kawasan ini guys jadi kalau bosan kalian bisa nonton pakai smartphone kalian aja nah sedangkan untuk wifi-nya belum ada ya guys seperti yang kami bilang staycation disini tuh jauh dari kata teknologi tapi vives-nya tuh enak banget dan jarang kita temui di tempat penginapan lainnya lanjut disini juga ada perlengkapan mandi seperti dental kit terus juga ada dua pasang sleepers yang berguna banget untuk di area belakangnya di sudut sebelah kiri ada meja kecil yang diatasnya terdapat komplement berupa kopi, teh, gula, dan air mineral lengkap dengan pemanas airnya mungkin itu aja fasilitas yang kita dapatkan di dalam kamarnya dan sekarang kami langsung ke area belakang dimana di belakang itu terdapat private pool dengan air hangat belerangnya nah ini yang menjadi daya tarik jika kalian menginap di Villa The Jeep Theater guys oke sekarang kami cek kamar mandinya dahulu untuk kamar mandi di villa ini gak terlalu besar tapi fasilitasnya sudah oke ada shower, water heater, closet, dan juga sudah disediakan body washnya dan juga yang terpenting buat kami kamar mandi di villa ini terbilang bersih lanjut masih di taman belakang disini ada kursi dan meja dengan payung dimana kalau hujan kita bisa tetap santai disini guys cuma sayangnya kondisi payungnya ini sudah termakan usia dan gak layak dipakai guys jadi kita berdoa aja semoga gak hujan agar nanti malam kami tetap bisa seru-seruan di area belakang ini nah ini dia kolam rendamnya guys kolamnya ini memang gak terlalu dalam tapi ini sih asik banget buat berendam dengan air hangat belerangnya sekarang kami coba setup kolamnya terlebih dahulu sebelum dibuka keran airnya kondisi kolamnya ini memang sengaja dikeringkan ya guys pas kami masuk mungkin habis dibersihkan oleh petugasnya setelah kami buka keran air hangatnya ternyata gak sangat seperti di sari atar ya guys ini cuma hangat kuku aja tapi masih oke lah gak bikin kedinginan untuk berendam sampai malam kami suka banget dengan desain taman belakang ini dimana pagarnya terbuat dari bambu terus di tepi kolamnya ada tanaman yang membuat suasananya lebih natural dan juga ada lampu-lampu yang bikin malamnya lebih estetik lagi guys jadi kami jamin hidup disini tuh gak akan ada kesan seramnya sama sekali nanti kita buktikan ya anak-anak pasti suka banget kalau ada kolam private seperti ini apalagi airnya gak bikin mereka kedinginan untuk kedalaman airnya bisa kalian atur sendiri dan kedalaman maksimalnya mungkin bisa mencapai 70 cm menurut kami villa ini cocok banget buat kalian yang mau staycation ajak anak-anak atau buat kalian yang mau honeymoon ini juga masih cocok ya guys karena suasana malam di villa ini cakep dan romantis banget nah sebelum malam kami jalan-jalan sore keliling area villa sekaligus mau lihat ada fasilitas baru apa aja yang ada di The Jeep Theater selain private pool di masing-masing kamar The Jeep Theater juga punya kolam-kolam umum yang terletak di beberapa titik dan menurut kami mungkin ini kolam sharing yang paling besar dan bagus sebelumnya kami sudah request untuk minta kamar yang ada di tepi kolam ini mungkin karena sudah penuh jadi kami gak kebagian di kamar yang ini fasilitas baru yang ada disini yaitu area playgroundnya fasilitas baru ini akan membuat anak-anak betas staycation di The Jeep Theater untuk wahana di playground ini cukup lengkap dan areanya pun juga luas terus yang kami suka adalah lantainya yang sudah menggunakan rumput sintetis sehingga jika jatuh tidak menimbulkan luka pada anak di seberang dari area playground ada fasilitas musholat juga nih guys jadi buat teman-teman yang mau sholat bisa disini aja karena sudah dilengkapi peralatan sholatnya dan untuk musholatnya juga terbilang bersih dan rapi terus di depan musholat juga terdapat kolam ikan wah anak-anak pasti suka banget nih kalau ada kolam ikan dan bisa ngasih makan ikannya selain kolam umum yang tadi di dekat front office juga ada kolam rendam yang mirip-mirip tampilannya kalian bisa berendam saat siang maupun malam di semua kolam rendam yang ada di The Jeep Theater buat yang takut kelaparan tenang aja disini juga menjual makanan dan minuman terus kalau mau beli cemilan di warung kalian bisa keluar karena di area pintu masuk banyak sekali tukang jajanan dan warung sembako pas datang tadi kami melihat kue serabi dan sekarang kami datang untuk pesan kue serabinya guys nanti kita bawa ke villanya aja kue serabinya ini terbilang enak dan masih fresh karena baru dimasak nah ini dia suasana menjelang malam di Villa The Jeep Theater guys buka pintar depan langsung dimanjain dengan pemandangan villa-villa yang keren dan syahdu banget sekarang kita jalan-jalan ke sekitar villa sambil menikmati udara dingin dan lampu-lampu yang cantik banget guys Villa The Jeep Theater memiliki dua kolam rendam air hangat yang tersebar di kawasan villanya menurut kami kolam yang ini yang paling estetik guys karena banyak lampu-lampu taman yang menerangi area kolamnya dan dengan kondisi cahaya terang seperti ini rasanya enak banget ya kumpul dan cender yang bareng teman atau keluarga apalagi udara malam disini tuh dingin banget suhunya bisa mencapai 18 derajat celcius jadi buat kalian yang gak kuat dingin jangan lupa bawa jaket dari rumah ya sedangkan untuk kondisi malam di area private pool juga gak kalah kerennya banyaknya lampu-lampu yang menerangi area belakang ini membuat suasananya makin syahdu dan beneran menenangkan banget guys kalian bisa santai atau berendam air hangat di cuaca yang sedang dingin seperti ini Masya Allah buat yang pengen cari ketenangan dan relax sejenak tempat ini rekomen banget ya apalagi areanya sudah private jadi gak akan terganggu oleh aktivitas orang lain karena udara disini dingin banget membuat perut kami jadi lapar terus guys buat yang kesini jangan lupa bawa kebutuhan logistik yang banyak karena bawaannya pasti lapar terus guys dan kalau gak mau ribet kalian juga bisa pesan makan aja disini ya untuk kontak dan menunya sudah ada di setiap meja yang ada di kamar nah kalau kami lebih pilih masak yang simple-simple aja di area belakang ini bareng keluarga agar semakin terasa liburan di alamnya apalagi kalau udara dingin kayak gini paling enak itu makan mie rebusnya guys menjelang pagi suasana disini tuh makin dingin dan bikin mager buat keluar dari selimut jujur tidur malam kami pun terasa dingin banget meski sudah menggunakan selimut jadi buat kalian yang mau merasakan suasana alam dan udaranya dingin serta harganya murah tempat ini sih rekomen banget ya karena untuk menginap satu malam disini kami hanya membayar 540 ribuan aja pakai link yang ada di kolom deskripsi nah untuk harga ini bisa berubah-ubah sesuai session dan mungkin jika sedang musim liburan bisa naik harganya oke pertama kami sudah lapar dan sekarang kami mau ke tempat sarapan dimana untuk sarapannya ini sistem prasmanan mungkin karena ini weekend dan biar gak ribet ngantar makanan ke masing-masing villa jadi dibuat sistem prasmanan untuk sarapan disini dibatasi ya guys artinya tiap kamar hanya dapat 2 kupon saja dan kalaupun mau nambah kupon makan juga bisa kalian tinggal hubungi adminnya aja menu sarapan di The Jeep Theater ini Indonesian food kemudian untuk minumnya ada teh, kopi, dan jus terus ada buah potongnya juga meski gak banyak pilihan menu tapi cukup oke lah dengan fasilitas dan harga yang ditawarkan semua kembali ke penilaian masing-masing nah sehabis sarapan kami ajak main anak-anak dulu ke area playgroundnya yang emang seasik ini dan satu lagi kalau pagi disini tuh banyak banget kuda yang disewakan untuk keliling area The Jeep Theater untuk tarif satu putarnya sekitar 50 ribu aja guys oke sehabis sarapan dan main playground paling enak kita berendam dan main air di villanya lagi anak-anak seneng banget main air kalau airnya tuh hangat seperti ini guys oh iya untuk pengisian air kolamnya agar tidak keruh dan lebih bening kami sarankan disaring pakai baju atau apalah untuk menyaring kotorannya mengingat air belerang ini langsung dari alam yang pastinya banyak kotoran yang ikut masuk ke sini nah setelah menggunakan saringan ternyata hasil airnya lebih jernih jauh dari yang kemarin guys seperti yang kami katakan di awal video kami mau share tutorial pakai softback tapi buat yang belum punya kalian bisa download dulu dari link yang ada di deskripsi box video setelah download masukkan kode SBHAFIS buat dapetin saldo cashback 20 ribu gratis lanjut bikin akun seperti biasa setelah itu tinggal pilih merchant travel favorit kalian di softback ada traveloka, tiket.com, agoda, booking.com, trip.com, dan masih banyak lainnya misal kayak kami sekarang mau pesan hotel di tiket.com tinggal buka softback, klik tiket.com, lanjut klik continue to app, dan masuk ke aplikasi tiket.com untuk pesan hotel kayak biasa beneran segampang itu guys tinggal klik-klik aja nanti saldo cashbacknya akan masuk ke akun softback kalian saat transaksinya sudah terverifikasi cashbacknya ini kalau dikumpulin bisa dicairin jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan 25 ribu ditarik ke pulsa dan 50 ribu ditarik ke uang tunai pengen sering liburan tiap bulan tapi tetap cuan? bisa banget pakai aplikasi softback aja tiap mau jalan-jalan terutama pas kalian mau booking hotel kalian bakal dibayar balik alias dapat cashback ratusan ribu yang bisa dicairin jadi uang tunai loh jadi ingat ya untuk selalu pakai aplikasi softback karena pilihan hotelnya super banyak dan lengkap dari beragam merchant travel bisa dapat cashback sampai ratusan ribu dan cashbacknya beneran bisa dicairin jadi uang tunai loh jangan lupa untuk dapat cashback lebih banyak wajib belanja di tanggal-tanggal ini karena cashbacknya lagi naik jadi makin banyak dapatnya deh catat ya promo tanggal kembar kayak 10-10 besok yang cashbacknya ngagetin saking banyaknya bayangin bisa menang cashback 10 juta dan belanja serba 10 ribu dan ikutan juga belanja di tanggal kembar lainnya kayak 11-11 12-12 dan seterusnya promo pekan gajian softback tiap tanggal 25-27 gara-gara sering pakai softback untuk liburan nih lihat tabungan cashback kami udah segini mau dapat tabung cashback sebanyak ini pesan hotelnya lewat aplikasi softback dulu ya dijamin cashback yang bisa bikin kamu ketagihan karena cashbacknya bisa dicairin karakening bank atau pulsa jalan-jalan tapi malah berasa nabung cuma di softback download daftar dan langsung belanja hari ini biar auto dapat bonus cashback 20 ribu gratis masukin kode SBH fish dan klik link yang ada di deskripsi box Oke guys mungkin itu aja review singkat kami tentang Villa dan Jeep Theater yang berlokasi di Theater Subang Jawa Barat menurut kami Villa ini rekomen banget buat kalian ingin mencari suasana berbeda dari biasanya karena Villa ini memberikan vibes yang jarang banget kita temui di Villa-villa lain dan untuk harganya juga masih terjangkau jadi buat kalian mau staycation bareng keluarga atau honeymoon bisa coba kesini aja jangan lupa dukung channel kami dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share ke media sosial kalian saya Hafiz Amarizala mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh